Selamat datang di Exynos Market Outlook, sumber terkini mengenai pasar, analisis, ide, dan tips trading serta lainnya dari Exynos. Selamat datang kembali di analisis mingguan dari Exynos. Minggu kali ini kita akan membahas dua topik yang cukup hangat di pagi hari ini. Akankah aset-aset bertahan menghadapi drama-drama minggu ini? Meta Platform secara keseluruhan telah mengalami penurunan pengguna aktif mereka belakangan ini. Tentunya ini berdampak kepada pendapatan dan juga masa depan perusahaan ini. Mark Zuckerberg, CEO dari Meta meminta maaf atas kesalahan perkiraannya yang menyebabkan adanya PHK yang mencapai 11.000 karyawan lebih atau sekitar 13% di seluruh dunia. Di ekosistem kripto, kemarin baru saja Binance mengumumkan ketertarikannya dalam bentuk letter of intent untuk mengakuisisi FTX secara penuh. Secara mengejutkan pula, Binance mengebom pasar dengan pengumuman bahwa mereka membatalkan rencana itu setelah melakukan due diligence atas keuangan dari FTX. Pengumuman ini tentunya mengguncang pasar kripto yang menyebabkan volatilitas berlebihan. Dari sudut mana teknikal, harga saham Meta sudah jatuh sebanyak 3 per 4 dari harganya tertinggi tahun ini. Yang artinya, Meta sudah anjrok lebih dari 75%. Saat ini, harga Meta terdapat satu gap besar di mana apabila harga dapat menutup gap ini dengan penuh, maka ada peluang harga Meta untuk kembali ke kisaran 160 hingga 170 USD. Namun di sisi lain, apabila harga gagal menutup gap ini, maka peluang harga Meta untuk turun kembali ke 65 hingga 75 USD semakin terbuka. Di sisi lain, BNB baru saja mencapai target yang kita buat di postingan kemarin, di mana BNB telah mencapai di kisaran 240 hingga 260 USD, yang mana apabila BNB mampu pulih kembali, maka ada peluang BNB untuk kembali pulih ke kisaran 355 hingga 375 USD. Namun, bila BNB gagal pulih kembali, maka ada peluang BNB untuk kembali turun ke 225 hingga 235 USD. Disarankan agar trader lebih waspada dan juga lebih ketat dalam pengelolaan risiko, dikarenakan adanya peningkatan volatilitas yang agak berlebihan.